Sepasang Raja Naga Jilid 21. Tolonggak baju Ooyang Hui tertarik robek sehingga tampak pundak kiri berikut lengan kirinya yang berkulit putih mulus, juga celananya robek sehingga memperlihatkan paha dan betis kaki kanannya. Akan tetapi tujuh orang itu malah tertawa-tawa senang melihat gadis itu meronta dan menggeliat, bahkan jeritan itu terdengar menyenangkan sekali hati mereka yang sudah dipenuhi nafsu rendah. Kini keadaan Ooyang Hui sudah gawat sekali. Tangan-tangan itu sudah siap menelanjangi dan mereka agaknya akan berebutan untuk memperkosanya. Melihat ini, tiba-tiba pangeran Yorgi melompat. Gerakannya seperti seekor burung terbang saja. Tahu-tahu dia sudah berada dekat tempat di mana Ooyang Hui dikeroyok tangan-tangan kotor itu. Mundur kalian anjing-anjing busuk mundur. Gadis itu adalah milikku dan tanpa seizinku, siapapun juga dilarang menyentuhnya suaranya tinggi melengking. Mendengar teriakan seperti wanita itu tujuh orang yang sedang berusaha keras menelanjangi Ooyang Hui yang meronta-ronta dan mempertahankan diri, terkejut dan mereka cepat menengok, mengira akan melihat seorang wanita cantik lainnya. Akan tetapi ketika mereka melihat bahwa yang membentak itu seorang laki-laki tinggi kurus dan tampaknya lemah saja, mereka menjadi marah. Mereka mendengus dan berlompatan berdiri menghadapi pangeran Yorgi seperti segerombolan anjing yang memperebutkan tulang diganggu. Kepala gerombolan itu dengan meti merah dan muka membayangkan kebuasan, dengan kedua tangan di kepala menjadi tinju-tinju yang besar dan kokoh kuat, melangkah maju dan membentak. Dari mana datangnya seekor cacing tanah yang berani mengganggu kesenangan kami? Apa engkau sudah bosan hidup? Hei hei, bukan aku yang bosan hidup. Melainkan kalian bertujuh yang sudah menjadi calon bangkai sementara itu, Ooyang Hui sudah bangkit, mencoba dengan kedua tangan untuk menutupkan baju dan celananya agar pundak dan pahanya tidak tampaklah mundur dan memandang dengan muka pucat. Tubuhnya yang berkulit halus lembut itu merasa nyeri semua bekas jamahan dan remasan tangan-tangan kotor tadi, lah memandang bingung. Terhadap pangeran aneh itu ia merasa ngeri, akan tetapi menghadapi tujuh orang kasar dan hina itu ia pun merasa takut sekali. Mendengar ucapan pangeran Yorgi, raksasa berwok itu menjadi marah. Dia adalah pemimpin gerombolan liar yang kasar dan tanpa memperdulikan tata kera di dunia kangung, dia sudah mencabut gelok besarnya, siap untuk membunuh lawan yang tampak kurus dan tidak bersenjata itu. Jahanam, hayo cepat katakan namamu sebelum engkau menjadi mayat tanpa nama bentak penimpin gerombolan. Hai hai hai, namaku? Namaku adalah pembunuh tujuh ekor anjing busuk tentu saja kepala gerombolan itu marah sekali karena jelas bahwa mereka bertujuh yang dimaki. Maka dia pun mengayun golok besarnya, membacok ke arah kepala pangeran Yorgi dengan sekuat tenaga, agaknya dia ingin membelah kepala itu dengan satu kali bacokan. Sehingga dengan sedikit miringkan kepalanya, pangeran Yorgi sudah dapat mengelak dan golok itu menyambar di samping tubuhnya. Secepat kilat tangan kiri pangeran Yorgi bergerak, jari telunjuknya menyambar dan menotok ke arah pelipis kanan kepala gerombolan. Tuk! Awug! Tubuh tinggi besar itu terjengkang dan terbanting roboh, goloknya terlepas dan dia pun tidak berkutik lagi karena sudah tewas seketika. Di pelipis kanannya terdapat lubang sebesar jari yang mengeluarkan darah bercampur otak. Enam orang anak buah gerombolan itu menjadi terkejut dan marah sekali. Mereka adalah orang-orang kasar yang biasanya memaksakan kehendak mereka dan harus dituruti semua kehendak itu, orang-orang yang tidak pernah merasakan apa artinya kekalahan. Selalu menang mengandalkan kekerasan dan pengeroyokan. Karena itu, melihat tewasnya pimpinan mereka, enam orang itu tidak menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki kepandaian tinggi, sebaliknya mereka malah menjadi marah bukan main. Mereka mencabut golok dan menyerbu pangeran Yorgi sambil berteriak-teriak seperti segerombolan serigala yang menyerang sambil menyalak-nyalak. Diserang oleh enam orang yang mengeroyoknya dengan golok di tangan itu, pangeran Yorgi malah tertawa dan sekali dia berkelebat, enam orang itu tertegun karena lawan yang mereka keroyok telah menghilang. Demikian cepat gerakan si banci bergigi emas ini sehingga enam orang itu tidak mampu mengikuti gerakannya dengan pandang matu dan mengira si tinggi kurus itu menghilang. Tahu-tahu, bayangan pangeran Yorgi berkelebat di belakang mereka, tangannya menyambar-nyambar. Plak-plak-plak tangan pangeran Yorgi menampar tengkuk para pengeroyoknya dan sekali kena tamparan tangannya, orang-orang itu terpelanting roboh dan tidak mampu bangkit kembali karena kepala mereka retak dan mereka tewas seketika. Satu demi satu roboh dan pangeran Yorgi berdiri sambil terkekeh-kekeh melihat tujuh orang itu telah menggeletak, semua tanpa nyawa. Ouyang Hwi berdiri dengan kedua tangan memegangi baju dan celananya yang robek, mukanya pucat dan hatinya merasa ngeri sekali. Pangeran Yorgi sudah menyelamatkannya dari tangan kotor tujuh orang itu, akan tetapi hal ini berarti bahwa ia terjatuh lagi ke dalam tangan pangeran asing yang mengerikan itu. Orang tinggi kurus itu membunuh tujuh orang demikian mudahnya dan kini tertawa-tawa senang. Ketika pangeran Yorgi mendadak memutar tubuhnya menghadapi Ouyang Hwi dan menatap matanya, gadis itu bergidik dan merasa betapa tubuhnya menjadi panas dingin, jantungnya berdebar keras penuh ketegangan. Akan tetapi pangeran itu tertawa. Hai hai hik, senang sekali melihat engkau dijadikan rebutan tadi. Sungguh merupakan pemandangan yang menarik, sekali. Sayang, terpaksa ku hentikan pertunjukan yang menggeirahkan itu karena aku tidak ingin menyerahkan engkau dalam keadaan rusak. Hei 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 Ouyang Hwi bergidik. Menyerahkan aku kepada siapa? Kepada siapa saja yang ku kehendaki. Hayo jalan ikut aku. Tidak, aku tidak sudi, biar kau bunuh pun aku tidak sudi kata Ouyang Hwi yang timbul keberaniannya karena jika ia ikut orang aneh ini, tentu ia akan menghadapi penderitaan hebat. Hei hei, tidak mau biarpun aku membunuhmu. Enak saja dibunuh. Kalau engkau ku bunuh, aku mendapatkan apa? Akan tetapi kalau engkau tidak mau ikut, akan ku tinggalkan di sini. Biar nanti muncul puluhan orang seperti mereka ini dan engkau akan dicabik-cabik seperti seekor domba dijadikan rebutan puluhan ekor serigala. Nah, selamat tinggal pangeran Yorgi membalikkan tubuh dan pergi dari situ. Ouyang Hwi terbelalak mendengarkan ucapan itu. Membayangkan betapa dirinya ditangkap oleh orang-orang seperti tujuh orang yang telah mati itu, dia bergidik dan menggigil. Tunggu, pangeran teriaknya. Pangeran Yorgi berhenti melangkah, menoleh dan menyeringai. Maksudnya hendak tersenyum manis dan memang wajahnya cukup manis, akan tetapi ketika menyeringai itu, bagi Ouyang Hwi tampak mengerikan dan menjijikan, seperti melihat orang gila tersenyum. Mau ikut juga? Cepatan katanya. Akan tetapi aku tidak dapat berjalan cepat, pangeran, pakaian ku ini membuat aku tidak leluasa berjalan, kata Ouyang Hwi sambil kedua tangannya memegangi bagian baju dan celana yang terobek lebar. Ahaha, anjing-anjing busuk itu pangeran Yorgi memaki, lalu dia mengambil seperangkat pakaian dari buntalan pakaiannya dan menyerahkannya kepada Ouyang Hwi. Cepat pakai ini untuk menutupi pakaianmu yang robek perintahnya dengan sikap tak sabar. Ouyang Hwi menerima pakaian serba kuning itu. Tentu saja ia tidak mau berganti pakaian di depan orang itu, baju dan celana kuning itu terlalu panjang dan besar baginya. Maka ia pun lalu mengenakan pakaian itu di luar pakaiannya sendiri yang robek. Tentu saja kebesaran dan kepanjangan sehingga kemedoran, akan tetapi ia tidak peduli karena setidaknya pakaian serba kuning itu dapat menutupi pundak dan pahanya. Dalam keadaan seperti itu, mana ada ingatan untuk berdandan dengan baik. Hayo kita pergi pangeran Yorgi kembali memerintah dan Ouyang Hwi melangkah dan mengikuti orang itu dan menenangkan hatinya lah teringat akan pelajaran dalam kitab-kitab kuno yang pernah dibacanya bahwa dalam keadaan di mana usaha tenaga. Dan pikiran kita tidak berdaya lagi, maka jalan terbaik hanyalah menyerahkan diri dengan segala kepasterahan kepada Tian. Tuhan adalah penentu hidup dan matinya, maka setelah segala usaha sendiri tidak menolong, maka terserahlah kepada Tuhan apa yang akan terjadi pada dirinya. Dengan kepasterahan ini hilanglah semua rasa ngeri dan takutnya dan hati akal pikirannya menjadi tenang. Di sebelah barat kota Pawoting, di bagian dalam tembok besar, di antara pegunungan yang berbukit-bukit, terdapat sebuah perkampungan yang terpencil di lareng bukit, jauh dari pedusunan dan tempat ini tidak mudah dikunjungi orang. Bahkan jarang ada orang tahu atau mengenal perkampungan ini. Disitulah sebuah cabang Pek Lian Kau yang besar berada. Pek Lian Kau, agama teratai putih, adalah sebuah perkumpulan rahasia yang sebetulnya bukan perkumpulan agama biasa, melainkan sebuah perkumpulan yang memberontak dan tidak suka kepada pemerintah kerajaan Beng. Agamanya sendiri lebih merupakan kebatinan yang mempelajari tentang ilmu sihir. Pusat Pek Lian Kau tidak diketahui orang karena selalu dikejar-kejar pemerintah dan selalu berpindah-pindah. Yang kadang diketahui orang adalah cabang-cabangnya. Ini pun seringkali berpindah tempat. Akan tetapi cabang yang berada di sebelah barat kota Pauting itu merupakan cabang besar, yang hanya diketahui orang-orang Kangau. Pada suatu hari, tampak seorang laki-laki gagah perkasa berusia 50 tahun lebih, berjalan mendaki lereng, keluar masuk hutan. Dia melangkah dengan tegapnya dan seorang diri saja. Sebatang pedang di punggung dan sikapnya yang gagah membuat orang mudah menduganya bahwa dia tentu seorang pendekar atau setidaknya seorang ahli silat. Kalau bukan seorang gagah perkasa, tentu tidak akan berani mengunjungi tempat yang terkenal angker itu. Bahkan para pemburu yang gagah berani sekalipun tidak berani berburu binatang di wilayah yang dikuasai oleh cabang Pek Lian Kau itu. Laki-laki gagah perkasa itu adalah Gan Hoxan, pendekar Siao Lim Pai yang terkenal di dunia persilatan. Seperti kita ketahui, Gan Hoxan bersama Wang Sin Chu mencari Ouyang Hoi yang dilarikan penculik. Dalam usaha pencarian mereka, kedua orang ini berpencar dan membagi tugas. Karena mereka melihat ada dua kemungkinan yang melakukan penculikan, yaitu Ouyang Li atau pihak Pek Lian Kau, maka Wang Sin Chu bertugas menyelidiki Ouyang Li dan kawan-kawannya di kota Raja sedangkan Gan Hoxan melakukan perjalanan ke cabang Pek Lian Kau di perbukitan itu. Pagi yang cerah itu Gan Hoxan sudah mendaki bukit, keluar masuk hutan menuju ke perkampungan yang dikenal sebagai daerah gawat, berbahaya dan terlarang bagi orang luar itu. Jauh sebelum dia tiba di perkampungan, masih kurang dua mil, lagi, tiba-tiba bermunculan belasan orang dari kanan-kiri. Mereka adalah anak buah Pek Lian Kau yang kesemuanya berpakaian sebagai petani. Akan tetapi Gan Hoxan dapat mengenal mereka sebagai orang-orang Pek Lian Kau dari gerakan mereka yang tangkas, Bukan seperti petani biasa dan dia maklum bahwa di belakang baju itu tentu terdapat baju yang di bagian dadanya bergambar setangkai bunga teratai putih. Dia pun tidak heran melihat kemunculan dua belas orang itu karena dia maklum bahwa Pek Lian Kau adalah sebuah perkumpulan yang cukup kuat, terdiri dari orang-orang yang biasa berperang, maka penjagaan tempat itu tentu kuat sekali. Gan Hoxan mengangkat kedua tangan di depan dada. Sebagai seorang yang berpengalaman luas di dunia Kang O, dia tahu bagaimana harus bersikap. Saudara-saudara, aku bukanlah musuh Pek Lian Kau dan kedatanganku ini tidak mengandung niat buruk, melainkan hendak bertemu dan bicara dengan Bong Pang Chu, ketua Bong, 12 orang itu saling pandang dan seorang di antara mereka yang berusia kurang lebih 40 tahun dan memelihara jenggot. Tipis, melangkah maju dan membalas penghormatan itu dengan merangkap kedua tangan di depan dadanya. Siapakah nama Anda dan dari mana Anda datang? Perkenalkan, namaku adalah Gan Hoxan dan aku datang dari kuil Siaulim Sidi Sangsan, kepala regu itu mengangguk-angguk. Hem, kiranya Gan Tai Hiap, pendekar besar Gan, dari Siaulim Pai. Kami telah mengenal nama Anda. Akan tetapi karena kami hanyalah anggauta, kami harus tunduk akan peraturan yang telah ditentukan bagi siapa saja yang hendak bertemu dan bicara dengan Pang Chu, ketua, Gan Hoxan tersenyum maklum. Belasan tahun yang lalu pernah dia berhadapan dengan peraturan itu ketika ingin berkunjung kepada ketua Pek Lian Kau. Engkau maksudkan harus dapat melalui Pek Lian Kiam Tin, barisan pedang teratai putih, tiga lapis yang terdiri dari masing-masing empat orang itu. Kalian terdiri dari dua belas orang, tentu dapat membentuk Pek Lian Kiam Tin dan aku harus dapat melewatinya dua belas orang itu mengangguk-angguk. Baik sekali kalau Gan Tai Hiap sudah mengetahui akan peraturan yang harus kami taati itu, kata pimpinan mereka dan begitu dia. Menggerakkan tangan, mereka semua telah mencabut sebatang pedang yang tadi disembunyikan di bawah jubah mereka. Secara otomatis dan teratur sekali, mereka bergerak dan telah membentuk tiga lapis barisan pedang terdiri dari masing-masing empat orang. Empat orang dari lapis pertama menghadapi Gan Hoxan dengan membentuk setengah lingkaran, dua di depan dan dua di kanan-kiri pendekar itu. Silahkan, Gan Tai Hiap kata pemimpin regu itu. Gan Hoxan pernah berhadapan dengan Pek Lian Kiam Tin. Dia tahu betapa tangguhnya barisan pedang ini. Belasan tahun yang lalu dia pernah mengalahkan barisan ini. Akan tetapi mungkin sekarang baris ini telah memperoleh kemajuan dan menjadi semakin liai, walaupun dia sendiri tentu saja sudah memperoleh kemajuan pesat dibandingkan belasan tahun yang lalu. Maka dia pun tidak bersikap sungkan lagi dan mencabut pedangnya. Dia melintangkan pedangnya di depan dada, melangkah maju menghampiri barisan pertama, mengelebatkan pedangnya dan berseru lantang. Lihat pedangku dia sudah menyerang dengan sambaran pedangnya yang berubah menjadi gulungan sinari yang berputar-putar. Empat orang anggauta barisan pedang lapis pertama itu sering tak menggerakkan pedang mereka. Dua orang di depan mengangkat pedang untuk menangkis sambil menyatukan tenaga sedangkan dua yang lain menyerang dari kanan-kiri. Teranggak dua batang pedang menangkis pedang gan hoksan terpental dan pendekar itu dengan cepat memutar tubuhnya mengelak dari pedang yang menyerang dari kiri, kaki kanannya mencuat dan menendang pedang yang menyambar dari kanan. Kemudian dia memainkan pedangnya dengan hebat. Pedangnya berkelebatan membentuk gulungan sinar yang menyambut pengeroyokan empat pedang lawan. Pendekar itu memainkan ilmu pedang pekosin kiamsut, ilmu pedang sakti bangau putih. Gerakannya selain cepat sekali, juga amat kuat. Penaga sin kang pendekar ini terlampau kuat bagi empat orang dari barisan pedang lapis pertama itu sehingga mereka terdesak hebat dan gan hoksan yang mempergunakan kesempatan baik selagi keempat orang terhoyung ke belakang, dia melompat ke depan dan dia sudah mampu melewati barisan pertama. Barisan lapis kedua menyambutnya akan tetapi kekuatan inti pek lian sin kiam ini terletak pada lapisan pertama di mana kepala regu itu menjadi anggauta barisan. Tanpa banyak kesulitan gan hoksan mampu melewati barisan kedua dan ketiga sehingga dia dapat lolos dari 12 orang yang membentuk tiga lapis pek lian kiam tin itu. Setelah melewati mereka, gan hoksan cepat menyimpan pedangnya dan menjurah kepada mereka. Maafkan kelancanganku 12 orang anggauta pek lian kau itu menjadi kagum. Tidak banyak orang dapat melewati barisan pedang mereka dan andai kata ada yang mampu, tentu orang itu setidaknya akan menggunakan kekerasan sehingga beberapa orang di antara mereka akan terluka. Akan tetapi pendekar Siaw Lim Pai ini dapat melewati barisan tanpa melukai mereka seorang pun. Semua itu masih ditambah lagi dengan permintaan maaf. Sungguh seorang pendekar yang patut dihormati. Pimpinan regu yang rejenggot tipis itu maju memberi hormat dan berkata, Gan Tai Hiap, kami mengaku kalah. Mari kami antar Tai Hiap untuk menghadap Pang Chu. Terima kasih, Sobat, Gan Hoxan lalu dipersilakan berjalan di depan sedangkan 12 orang anggauta pek lian kau itu membentuk barisan mengawalnya dari belakang. Biarpun berjalan, di depan, Gan Hoxan tidak menjadi bingung karena belas tahun yang lalu dia pernah memasuki perkampungan ini dan dia masih ingat di mana letaknya bangunan induk, tempat tinggal para pimpinan pek lian kau. Perkampungan itu terdiri dari rumah-rumah sederhana terbuat dari kayu dan bambu. Memang bangunan-bangunan itu merupakan bangun-bangunan darurat karena sewaktu-waktu mungkin saja mereka harus berpindah tempat karena penyerbuan pasukan pemerintah. Bangunan induk itu pun sederhana sekali, walaupun lebih besar dari bangunan lain yang berada di situ. Dua orang pemimpin pek lian kau menyambut kunjungan Gan Hoxan di ruangan tamu. Ketua cabang pek lian kau di situ bernama Bong Kahi, berusia 50 tahun. Tubuhnya tegap dan mukanya yang tidak memelihara kumis atau jenggot itu masih tampan dan gagah. Sikapnya halus dan dia seorang yang amat cerdik, juga lihat ilmu silatnya dan menguasai ilmu sihir. Ada pun orang kedua adalah wakil ketua, bernama Cho Aleng, berusia 45 tahun. Cho Aleng ini bertubuh tinggi besar, mukanya penuh berwok dan sikapnya kasar dan bengis. Dia terkenal sebagai seorang yang memiliki tenaga raksasa dan seperti juga para pimpinan pek lian kau lainnya, Cho Aleng menguasai ilmu sihir. Bong Kahi atau Bong Pangcu, ketua Bong, yang pernah bertemu dengan Gan Hoxan segera bangkit berdiri ketika mengenal pendekar itu memasuki ruangan dikawal oleh 12 orang anak buahnya. Dia sudah tahu apa artinya kunjungan ini. Tentu pendekar Siaw Lin Pai itu sudah mengalahkan tiga lapis pek lian kiam tin. Kalau tidak begitu, tentu pendekar itu tidak akan dapat memasuki perkampungan. Melihat Bong Kahi bangkit sambil memberi hormat, Gan Hoxan juga memberi hormat dan berkata, Bong Pangcu, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak pernah saling jumpa. Aha, bukankah Anda ini pendekar Gan Hoxan? Apakah yang dapat kami lakukan untuk Anda? Maka jauh-jauh Anda memberi kehormatan dengan kunjungan ini? Mari silakan duduk, Gan Tai Hiap Bong Kahi memang terkenal ramah dan manis budi dan hal ini menunjukkan bahwa dia seorang yang cerdik sekali. Orang tidak dapat menjajaki apa yang terkandung di balik senyuman dan keramah tamahan ini. Akan tetapi Gan Hoxan sudah mengenal orang ini dan tahu benar bahwa dia berhadapan dengan seorang yang cerdik, licik dan berbahaya sekali. Akan tetapi dia pun tahu bahwa Bong Kahi memiliki keangkuhan sebagai orang yang menjunjung tinggi kegagahan, karena itulah maka dia berani memasuki Guha Harimau ini. Setelah duduk, Bong Kahi berkata, Gan Tai Hiap, perkenalkan saudara ini adalah Cho Aleng, wakil ketua di sini dan merupakan pembantu utama kami, Gan Hoxan bangkit lagi dan memberi hormat yang dibalas oleh Cho Aleng. Sambil duduk saja. Sikap ini menunjukkan betapa wakil ketua ini adalah seorang yang kasar dan tidak pandai bersopan-sopan, tidak seperti ketuanya. Setelah duduk kembalikan Hoxan berkata dengan suara tenang dan bersungguh-sungguh. Bong Pangcu dan Cho Apangcu, kunjunganku ini harap tidak mengganggu kesibukan Jiwi Pangcu, ketua berdua. Aku terpaksa datang berkunjung karena membawa urusan yang teramat penting, juga amat mendesak bagiku. Aku akan bicara singkat saja. Jiwi Pangcu, puteriku, seorang gadis bernama Gan Hui, telah diculik orang. Dia tidak mau menyebut nama anak tirinya dengan si, Marga, Ouyang karena hal ini tentu akan menimbulkan banyak kecurigaan dan pertanyataan bagaimana puterinya bermarga Ouyang, maka dia mengganti marga puteri tirinya itu, dengan marga Gan. Dua orang pimpinan pekelian kau itu sejenak saling pandang, kemudian Boi KHI sambil tersenyum ramah bertanya kepada pendekar itu. Gantai Hiap, mengapa engkau menceritakan hal ini kepada kami? Apa hubungannya penculikan atas diri puterimu itu dengan kami? Maaf, Bong Pangcu. Sebetulnya tidak ingin menuduh pekelian kau, akan tetapi ketahuilah bahwa penculik puteri itu memakai. Baju yang ada tanda gambar teratai putih seperti yang biasa dipakai para anggauta pekelian kau. Orang Shigan, engkau menuduh pekelian kau yang menculik anakmu tiba-tiba coaleng bangkit berdiri dan mementak marah. Gan Lok San bersikap tenang. Aku tidak menuduh, akan tetapi kenyataannya seperti yang ku ceritakan tadi dan karena itu aku datang menemui kalian untuk minta penjelasan, Bong KHI bangkit berdiri dan mengangkat kedua tangannya. Kalian berdua tenanglah dan mari kita bicara dengan baik-baik. Gantai Hiap, coba ceritakan yang jelas apa yang telah terjadi agar kami dapat mempertimbangkan dan bantu memikirkan, Coaleng duduk kembali akan tetapi alisnya berkerutan dan tidak senang. Gan Lok San bersikap tenang saja dan dia ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyelidiki tentang pembunuhan atas diri murid-murid Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai juga. Maka dia akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di depan kuil Siau Lim Si di Sang San. Terjadinya beberapa hari yang lalu pekarangan depan kuil Siau Lim Si Sang San. Ketika itu aku bersama istri dan kedua orang, anak perempuanku, hendak berkunjung ke kuil Siau Lim Si bertemu dengan para Su Heng, Sute dan para pimpinan Siau Lim Pai. Akan tetapi di pekarangan itu kami melihat rombongan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai sedang berbincang-bincang dengan para pimpinan Siau Lim Pai dan terjadi ketegangan-ketegangan, Gan Lok San berhenti dan mengamati wajah Bong Kahi. Akan tetapi ketua Pek Lian Kau itu masih tersenyum, lalu bertanya dengan pandang mata penuh selidik. Apa yang sedang terjadi? Gan Teh Yap. Mengapa ada ketegangan Gan Lok San tidak tahu pasti apakah ketua Pek Lian Kau ini sungguh-sungguh tidak mengerti atau hanya berpura-pura saja. Dia tahu betapa lihai dan liciknya Bong Kahi ini. Dia menghela nafas dan melanjutkan. Telah terjadi hal-hal yang amat aneh Bong Pang Chu. Bu Tong Pai mengatakan bahwa ada seorang anggauta Bu Tong Pai terbunuh dan pembunuhnya mengaku sebagai orang Siau Lim Pai. Juga pihak Kong Tong Pai menceritakan bahwa dua orang muridnya terbunuh dan pembunuhnya juga mengaku orang Siau Lim Pai. Mereka menuntut agar Siau Lim Pai menyerahkan pembunuh itu kepada mereka. Hem, menarik sekali kata Bong Ki. Akan tetapi apa hubungannya urusan pembunuhan itu dengan penculikan puterimu, Gan Teh Yap? Kami dari pihak Siau Lim Pai dapat menyadarkan pihak Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai bahwa mungkin ada pihak ketiga yang melempar fitnah kepada Siau Lim Pai untuk mengadu domba dan kami menjanjikan untuk mencari pembunuhnya. Ketika para tokoh kedua partai itu hendak meninggalkan kuil Siau Lim, tiba-tiba ada orang melarikan puteriku yang sedang menunggu dalam kereta bersama ibunya istriku yang mengatakan bahwa penculik itu memakai jubah Pek Lian Kau dan puteriku yang lain memberi kesaksian yang membuat aku dapat menduga siapa adanya orang yang melakukan penculikan itu. Hem, siapa orang itu? Dia bergigi emas, Bong Pang Chu kembalikan hoksan menatap wajah ketua itu penuh perhatian. Akan tetapi Bong Kahi menggelengkan kepalanya dan mengerutkan alisnya. Aku yakin di Pek Lian Kau tidak ada yang bergigi emas. Gan Teh Yap, agaknya kalian orang-orang Siau Lim Pai telah tertipu. Aku lebih mencurigai Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai yang melakukan penculikan itu. Tidak masuk akal. Untuk apa mereka menculik puteriku bantah Gan Hok San? Kenapa tidak masuk akal? Mungkin saja mereka itu hendak membalas dendam kepada Siau Lim Pai. Karena engkau adalah juga seorang tokoh Siau Lim Pai, maka mereka menculik puterimu sebagai pembalasan atas kematian murid-murid mereka, Gan Hok San mengerutkan alisnya. Agaknya tidak mungkin penculikan itu dilakukan orang Bu Tong Pai atau Hong Tong Pai. Mereka adalah pendekar-pendekar yang tidak mungkin melakukan perbuatan licit itu. Dia menggeleng kepalanya dan menatap wajah Bong Kahi. Tidak mungkin mereka yang melakukannya, Bong Pang Chu. Sudah ku katakan tadi bahwa penculiknya bergigi emas dan melihat ginkangnya yang amat tinggi, aku menduga bahwa dia tentu si Ban Chi bergigi emas. Dan dia memakai baju Pek Lian Kau. Ini lebih tidak masuk akal lagi, Gantai Hiap. Engkau, tentu tahu siapa si Ban Chi bergigi emas itu? Dia orang mancu. Bagaimana bisa menjadi anggauta kami ketua Pek Lian Kau itu lalu bangkit berdiri? Kita sudah cukup bicara, Gantai Hiap. Sekali lagi ku tekankan, bahwa puterimu tidak diculik oleh orang kami. Selamat jalan, Gantai Hiap. Itu adalah pengusiran secara halus. Gan Hoxan berpikir dalam hatinya bahwa biarpun si Ban Chi bergigi emas itu orang mancu dan bukan anggauta Pek Lian Kau. Namun antara mancu dan Pek Lian Kau ada persamaan politik, yaitu menentang kerajaan Beng. Akan tetapi karena tidak ada bukti, dia pun tidak mungkin dapat mendesak pihak Pek Lian Kau yang menyangkal adanya hubungan antara Pek Lian Kau dan si Ban Chi bergigi emas. Dia pun bangkit berdiri dan menghela nafas panjang. Baiklah, terima kasih atas sambutanmu, Bong Pan Chi. Aku pergi sekarang. Selama tinggal, Gan Hoxan meninggalkan perkampungan Pek Lian Kau dan menuruni lereng itu. Tiba-tiba muncul nebelasan orang yang dipimpin oleh Coaleng Wakil Ketua Pek Lian Kau yang menghadang perjalanan Gan Hoxan Wakil Ketua yang bertubuh tinggi besar dan bermuka berwuk bengis itu membentak. Orang Shigan, perlahan dulu Gan Hoxan memandang dengan alis berkerut. Hem, Bong Pan Chi sudah mengucapkan selamat jalan kepadaku. Sekarang engkau menghadang kepergianku apa maumu, Coa Pan Chi. Gan Hoxan, engkau telah menuduh Pek Lian Kau melakukan penculikan. Hal itu merupakan suatu penghinaan bagi kami. Aku tidak dapat tinggal diam saja. Coa Pan Chi, aku bukan menuduh Buta Tuli, melainkan ada alasannya. Lalu, engkau mau apa? Gan Hoxan, engkau harus menjura tiga kali dan minta ampun atas tuduhanmu itu. Kalau tidak, jangan harap dapat pergi dari sini. Hem, aku mencari putriku yang hilang diculik orang. Aku tidak merasa bersalah, perlu apa minta ampun? Aku tidak mau. Kalau begitu, engkau memang patut dihajar. Coa Leng membentak dan dia sudah menyerang Gan Hoxan dengan sepasang kepalan tangannya yang besar dan kuat. Melihat datangnya serangan yang cukup dasyat itu, Gan Hoxan cepat mengelak dengan loncatan ke samping. Akan tetapi Coa Leng yang sudah marah sekali mengejarnya dan, kembali tangan kirinya meluncur menonjok ke arah dada Gan Hoxan pendekar ini. Miringkan, tubuhnya dan tangan kanannya berputar menangkis pukulan yang amat kuat itu. Duk dua buah lengan bertemu dan keduanya tergetar saking kuatnya tenaga yang terkandung dalam kedua lengan itu. Hoxan yang diserang secara bertubi-tubi sampai enam jurus lalu membalas dengan serangannya yang lebih dasyat sehingga Coa Leng terhuyung ke belakang. Pertandingan terjadi dengan amat seru. Coa Leng terkenal sebagai seorang yang memiliki tenaga besar. Dia mengandalkan tenaganya dan tadinya dia yakin bahwa dengan tenaganya yang besar itu dia akan mampu menghajar dan mengalahkan Hoxan. Dan akan tetapi dia kecelik karena ternyata pendekar Xiao Lim Pai itu juga memiliki tenaga sinkang yang tidak kalah kuatnya. Bahkan setelah lewat dua puluh jurus, Coa Leng terdesak terus sehingga mundur dan lebih banyak mengelak dan menangkis daripada menyerang. Coa Leng tidak akan terpilih menjadi pimpinan pekelian kau kalau tidak licik. Melihat betapa tangguhnya lawan dan maklum bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan pendekar Xiao Lim Pai itu, dia lalu memberi isyarat dengan tangannya dan belasan orang anak buahnya lalu menerjang maju dan mengeroyok Gan Hoxan. Pendekar ini mengamuk dengan gagah perkasa. Dia merobohkan para pengeroyoknya itu dengan tamparan dan tendangan, akan tetapi dia membatasi tenaganya agar tidak sampai membunuh orang. Coa Leng sendiri terkena tendangan pada lambungnya sehingga roboh terpelanting. Dia menjadi marah sekali. Karena tendangan itu tidak membuat dia luka parah, maka dia cepat melompat dan mencabut senjatanya yang menyeramkan yaitu sepasang kapak yang berkilauan saking tajamnya. Bunuh teriaknya pada anak buahnya. Para anak buah yang tadinya kocar kacir diamuk Gan Hoxan ketika mendengar teriakan ini lalu mencabut senjata mereka berupa golok atau pedang. Dengan senjata tajam di tangan, belasan orang itu menyerbu ke arah pendekar Xiao Lim Pai itu. Melihat ini, Gan Hoxan lalu melompat jauh dan melarikan diri meninggalkan para pengeroyoknya. Melihat mereka memegang senjata, dia tidak berniat melayani mereka, karena dia maklum bahwa kalau dia mencabut pedangnya, tentu ada pihak lawan yang tewas atau terluka parah. Dia tidak menghendaki ini. Tekadnya hanya untuk mencari dan menemukan putrinya, bukan untuk mencari permusuhan. Cho Aleng dan anak buahnya mengejar akan tetapi pendekar Xiao Lim Pai itu dapat berlari cepat sekali dan sebentar saja mereka telah kehilangan orang yang mereka kejar. Tan Song Bu dan Ouyang Lan melakukan perjalanan jauh menuju ke Sang San dan akhirnya pada suatu siang tibalah. Mereka di depan kuil Xiao Lim Pai yang besar dan megah itu. Mereka berdiri di luar pekarangan kuil dan mengagumi bangunan besar yang bersejarah itu. Dari tempat inilah digembleng orang-orang gagah yang kemudian menjadi pendekar-pendekar gagah perkasa dan budiman di dunia persilatan. Nama Xiao Lim Pai menjadi besar dan terkenal karena sepak terjang para pendekar yang menjadi muridnya. Buko, mari kita masuk saja kata Ouyang Lan. Nanti dulu, Lan Moi. Aku mendengar bahwa biara Xiao Lim si tidak menerima tamu wanita, bahkan kabarnya wanita dilarang keras memasuki biara. Mana ada aturan seperti itu? Kalau tinggal di biara mungkin tidak diperkenankan, akan tetapi kalau berkunjung karena ada keperluan, masa tidak boleh? Kalau begitu, bagaimana kalau ada wanita yang memiliki keperluan dengan Xiao Lim si seperti aku sekarang ini? Biar aku masuk, hendak kulihat bagaimana para hosio Xiao Lim Pai akan melarang wanita datang berkunjung kata Ouyang Lan yang berwatak keras itulah sudah melangkah memasuki pintu pekarangan dan terpaksa Song Bu juga mengikutinya. Ketika mereka tiba di dekat sebuah pondok yang berdiri di pekarangan kuil itu, empat orang hosio turun berlari-lari menghampiri mereka. Jiwi, kalian berdua datang berkunjung ada keperluan apakah tanya seorang di antara empat hosio muda itu. Sung Bu mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan. Maafkan kalau kami mengganggu. Kami ingin bertemu dan bicara dengan ketua Xiao Lim Pai. Untuk itu, harap Kong Chu, Chuan muda, memperkenalkan nama dan maksud ingin menghadap lebih dulu agar dapat kami laporkan kepada beliau. Setelah beliau menyatakan dapat menerima, baru Kong Chu diperkenankan masuk. Akan tetapi bagi Xiao Chia, Nona, ini, harap menunggu di luar saja dan maaf, karena wanita tidak diperbolehkan memasuki biara. Hem, aku mempunyai keperluan dengan ketua Xiao Lim Pai, lalu bagaimana aku dapat bertemu dan bicara kepadanya kalau tidak boleh masuk biara? Kalian ini hosio-hosio Xiao Lim Pai merupakan laki-laki yang sombong dan tinggi hati. Kalian memandang rendah wanita sehingga tidak memulahkan wanita masuk. Apa kalian kira kalau wanita itu makhluk rendah yang akan mengotori biara kalian? Tidak ingatkah kalian bahwa ibu kalian juga? Wanita ucapan Ouyang Lan yang tajam dan keras itu sungguh mengejutkan empat orang hosio itu, akan tetapi juga membuat mereka tertegun dan tidak tahu harus berkata dan berbuat apa. Sung Bu merasa tidak enak hati sekali mendengar ucapan Ouyang Lan yang dianggapnya terlalu keras dan mungkin akan menyulitkan mereka sendiri. Lan Moi, para hosio ini hanya menaati peraturan yang telah ditentukan di Xiao Lim si, kata Song Bu. Kalau begitu si pembuat aturan itu yang tidak tahu diri, mungkin ibunya bukan seorang wanita kata Ouyang Lan lagi, semakin marah karena ia menganggap bahwa Song Bu berpihak kepada para pendeta Xiao Lim. Ibu, kenapa dua orang itu ribut-ribut? Apakah mereka itu datang untuk membuat kacau di sini terdengar suara kanak-kanak? Mendengar itu Ouyang Lan dan Song Bu memutar tubuh memandang. Hus, lihang, jangan mencampuri urusan orang lain seorang wanita cantik berusia empat puluh tahun lebih menegur seorang anak perempuan dengan suara halus. Anak perempuan itu berusia kurang lebih sembilan tahun. Ketika melihat wanita cantik itu, Ouyang Lan dan Song Bu terbelalak. Biarpun kini tampak lebih tua daripada dahulu, namun mereka masih mengenal baik wanita itu. Ouyang Lan berlari menghampiri wanita itu, diikuti oleh Song Bu yang merasa girang bukan main. Diluar dugaan mereka malah bertemu dengan Sim Kui Hwa di sini. Ibu Sim Kui Hwa. Subuh, ibu guru Ouyang Lan berlari menghampiri wanita itu diikuti oleh Song Bu yang merasa girang bukan main. Diluar dugaan mereka malah bertemu dengan Sim Kui Hwa di sini. Ibu Ouyang Lan merangkul wanita itu. Sim Kui Hwa masih tercengang karena ia merasa tidak mengenal dua orang itu. Ibu, aku Ouyang Lan. Dan sayatan Song Bu kata Song Bu. Ahaha. Lanji. Sung Bu, Sim Kui Hwa balas merangkul Ouyang Lan dengan girang sekali. Lalu ia menoleh kepada empat orang Hwa Syu yang berdiri dan memandang heran. Bres, mereka ini adalah anak-anakku sendiri mendengar ini. Empat orang Hwa Syu itu mengangguk dan mereka kembali ke pintu. Gerbang dan memasukinya, lalu menutupkan daun pintunya yang amat tebal dan kokoh kuat itu. Mari masuk pondok, kita bicara di dalam kata Sim Kui Hwa sambil menggandeng tangan Ouyang Lan. Mereka semua masuk dan duduk mengelilingi sebuah meja dalam pondok itu. Lihang, ini adalah Nci Ouyang Lan yang pernah ku ceritakan padamu. Dan dia adalah kakak Tan Song Bu, Su Hengnya. Jadi Nci Lan ini saudaranya Nci Hwi ibu tanya Lihang. Siapakah adik manis ini? Ibu tanya Ouyang Lan yang merasa heran sekali mendengar anak perempuan itu menyebut ibu pula kepada Sim Kui Hwa. Ahaha, panjang ceritanya, Lanji. Lihang, engkau pergilah ke dapur dan masak air, buatkan air teh untuk kedua orang kakakmu ini perintah Sim Kui Hwa kepada Lihang. Anak itu mengerutkan alisnya, sebetulnya ia ingin sekali mendengar percakapan mereka. Lihang adalah seorang anak yang keras hati dan cerdik, lah bahkan berani membantah ayahnya. Akan tetapi, terhadap ibunya yang lemah lembut itu, ia taat sekali. Ketaatan yang timbul karena besar ia kasih sayangnya terhadap ibunya. Maka, mendengar perintah ibunya, ia turun dari kursinya. Baik, ibu, katanya patuh dan Lihang lalu meninggalkan mereka, masuk ke dalam dapur. Nah, sekarang akan ku ceritakan semua agar kalian berdua tidak menjadi heran dan penasaran lagi. Lan Ji, anak itu bernama Lihang, dan Lihang dan ia adalah anakku sendiri, sembuh merasa heran, akan tetapi dia diam saja. Oh yang lantar belalak heran. Akan tetapi, ibu. Dengarlah, Lan Ji, dan engkau juga, sembuh. Ketika aku dan ibumu dipisahkan oleh para penculik, aku dibawa pergi penjahat Tok Gan Hoelocit akan tetapi aku lalu dipisahkan lagi dari Ouyang Hoi yang dibawa pergi anak buahnya. Ketika aku dibawa pergi locit, aku ditolong oleh seorang pendekar siau limpai bernama Gan Hoek San dia mengantar aku kembali ke Pulau Naga. Akan tetapi ayahmu, Ouyang Li, bukan saja tidak mau menerima aku kembali, bahkan dia cemburu dan marah dan dia hendak membunuhku. Aku tentu sudah mati terbunuh olehnya kalau saja aku tidak dibelah oleh pendekar itu. Peristiwa ini tentu telah diketahui pula oleh Song Bu, Sim Kui Hwa memandang kepada pemuda itu. Seng Bu mengangguk. Saya melihatnya, akan tetapi saya tidak berani mencampuri dan tidak berdaya, Subo. Aku tidak menyalahkan engkau, Seng Bu. Ketika itu engkau masih kecil, baru berusia kurang lebih sepuluh tahun, apa yang dapat kau lakukan untuk menolong dan menentang suhumu? Ibu, apa yang ibu ceritakan itu sudah ku dengar dari buku, lalu bagaimana selanjutnya? Ibu tanya Ouyang Lan tidak sabar. Sikap ayahmu itu menghancurkan hatiku, Lanji. Rasanya aku ingin mati saja. Aku tidak tahu di mana adanya Hoi Ji bagaimana nasibnya. Suamiku menolak bahkan ingin membunuhku. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Akan tetapi, Gan Hok San bersikap amat baik kepadaku. Dia menghiburku, menasihatiku, dan melindungiku mengajak aku tinggal di rumahnya. Karena dia adalah seorang laki-laki yang hidup seorang diri, maka akhirnya aku menerima pinangannya dan menjadi istrinya. Kemudian lahirlah Li Hong, nyonya itu berhenti dan menundukkan mukanya, seolah merasa malu kepada Ouyang Lan bahwa ia telah menikah lagi dengan pria lain, bahkan sudah mempunyai seorang anak. Ouyang Lan yang cerdik itu dapat menduga sikap ibu tirinya itu maka ia lalu berkata dengan nada suara menghibur. Ibu, kalau ibu menikah dengan penolong ibu, maka ibu kandungku sendiri, juga sudah menikah, bahkan menikah dengan penculiknya, biarpun berkata demikian, akan tetapi tidak ada nada marah atau mengejek dalam kata-kata gadis itu. Tentu saja Sim Kui Hwa terkejut bukan main mendengar pengakuan Ouyang Lan itu. Seketika lenyap perasa rikuh dan malunya ketika mendengar bahwa madunya bahkan telah menikah dengan penculiknya lah mengangkat mukanya memandang wajah Ouyang Lan dengan sinar matu seolah tidak mau percaya. Apa yang telah terjadi dengan engkau dan ibumu, Lanji? Cepat ceritakan kepada aku. Ketika ibu kandungku dan aku dipisahkan darimu, kami dibawa pergi oleh Tai Lek Kui Hsiang Se. Di tengah perjalanan, kami berusaha untuk melarikan diri darinya. Akan tetapi kami bahkan tertangkap oleh tiga orang jahat yang hendak berbuat keji terhadap ibu. Untung Chi Yang Se datang dan dia membunuh tiga orang penjahat itu. Tentu saja kami berterima kasih kepadanya. Di sepanjang perjalanan dia bersikap sopan dan baik kepada kami. Dia membawa kami ke perkinsan. Dia adalah majikan bukitawan putih itu. Kami tinggal di sana dan Chi Yang Se bersikap baik sekali sehingga lambat laun ibu tidak dapat menolak ketika dia meminang ibu untuk menjadi istrinya. Aku pun diperlakukan dengan baik. Seperti anaknya sendiri sehingga timbul pula rasa suka dan bakti dalam hatiku terhadap ayah teriku itu. Dia melatih aku dengan ilmu silat juga memberi pendidikan sastra. Setelah aku dewasa, timbul niatku untuk mencari engkau dan Hui Moi, ibu. Aku bertemu dengan kakak Song Bu ini dan kami berdua pergi mencari kalian. Aku berhasil membunuh Jahana Melocit dan Bukom mendengar bahwa ibu dan Hui Moi dibawa oleh pendekar Gan Hoxan. Karena kami mendengar bahwa Gan Tai Hiap adalah seorang tokoh Siaul Impai, maka kami berdua hendak menghadap ketua Siaul Impai untuk menanyakan di mana tinggalnya Gan Hoxan. Sama sekali kami tidak pernah menduga bahwa kami akan bertemu dengan ibu di sini. Saya juga secara tidak tersangka-sangka pernah bertemu dengan adik Ouyang Hui, ibulah sehat dan baik-baik saja waktu itulah tinggal di Nampo dan ia, ia, Sengbu tak dapat melanjutkan ceritanya karena berat hatinya untuk memberitahu ibu kandung gadis itu bahwa gadis itu kini menjadi anak angkat seorang Mucikari dan tinggal dalam sebuah rumah hiburan. Aku sudah tahu, Sengbu. Hui Ji sudah pulang kepada kami dan ia telah menceritakan semua pengalamannya itu. Hui Mui sudah pulang tanya Ouyang Lan sambil melompat berdiri. Di mana ia sekarang ibu? Di mana? Aku ingin sekali bertemu dengannya, betapa rinduku kepadanya. Bayangan khawatir dan duka yang tadi menyelubungi wajah cantik itu kini kembali lagi setelah tadi berubah cerah karena pertemuannya dengan Ouyang Lan. Adikmu, ah adikmu tak dapat ditahan lagi, kedua mata wanita itu menjadi basah air mata. Pada saat itu, Li Hang memasuki ruangan membawa poci dan beberapa buah cangkir menaruh poci teh dan cangkir-cangkir itu ke atas meja dan ketika ia memandang kepada ibunya, ia berkata, Eh, ibu menangis? Ibu tentu mengkhawatirkan Nci Hui lagi. Jangan menangis, ibu. Nci Hui pasti akan kembali. Ibu, apakah yang telah terjadi dengan Hui Nyoi? Di mana ia sekarang tanya Ouyang Lan? Kisahnya begini, Lan Ji. Hui Ji memang sudah kembali kepada kami di Dusun Siabun di Lereng Pegunungan Beng San. Akan tetapi mendadak muncul Louyang Li yang hendak merampas Hui Ji. Gan Hoxan memang dapat mengusirnya, akan tetapi kami khawatir kalau dia datang lagi bersama teman-temannya yang lihai. Maka kami lalu datang ke sini dengan maksud minta perlindungan dari para suhu di kuil Siob Lim Si. Akan tetapi ketika kami bertiga, aku, Hui Ji dan Hang Ji ini sedang menunggu dalam kereta karena Gan Hoxan melihat pertemuan yang terjadi di depan pintu gerbang kuil, mendadak muncul seorang yang menotok aku dan Hang Ji, lalu membawa lari Hui Ji. Ah, siapa orang itu, ibu? Siapa? Katakan padaku, akan ku hajar orang itu dan ku rampas kembali Hui Mue Seru Ouyanglan sambil mengepal tinju, mukanya merah, matanya berkilat. Sim Kui Hwa mengjeleng kepala dengan sedih. Kami semua tidak tahu dengan pasti, akan tetapi, menurut penyelidikan Gan Hoxan, mungkin dia itu seorang yang berjuluk Si Ban Chi bergigi emas, dan penculik itu pun mengenakan jubah sebagai Anggau Tapek Lian Kau. Kapan terjadinya hal itu Ouyanglan mendesak? Baru tiga hari yang lalu. Sudah, ibu. Aku pamit, aku hendak pergi mengejar penculik itu, mencari Hui Mue sampai ketemu. Mari, buko. Gadis itu lalu melangkah keluar pondok dengan cepat seolah-olah penculiknya. Berada di luar pondok. Seng Bu hanya dapat mengikutinya setelah memberi hormat kepada Sim Kui Hwa. Tunggu, encilan. Aku ikut teriakan Li Hang ini membuat Ouyanglan menoleh dan berhenti sejenak. Li Hang mengejarnya. Aku ikut dengan encilan. Aku juga hendak mencari enci Hui. Aku berani melawan penculik biarpun ia sedang marah sekali terhadap penculik, namun melihat sikap Li Hang, Ouyanglan tersenyum juga lah senang kepada anak ini. Sikapnya demikian gagah, tidak berbeda dengan ia ketika masih kecil lah mengelus rambut di kepala Li Hang. Belum waktunya, Hang Moi. Engkau berlatihlah silat dengan tekun. Sepuluh tahun lagi baru boleh engkau malang melintang di dunia Kang Ou dan membasmi para penjahat. Setelah berkata demikian, Ouyanglan meloncat jauh ke depan dan lari cepat sekali, diikuti oleh Song Bu. Li Hang berdiri mengikuti bayangan dua orang itu dan termenunglah merasa kecewa sekali tidak boleh ikut, akan tetapi ia pun menyadari kelemahannya. Baru mengejar dua orang itu saja ia tidak mampu, bagaimana ia akan dapat merampas kembali encinya dari tangan penculik yang lihai? Encilan benar, kelunya dalam hati, ia harus belajar lagi sepuluh tahun baru akan mampu menandingi para penjahat besar. Sementara itu, Ouyanglan dan Song Bu sudah menuruni lareng dengan ilmu berlari cepat mereka. Setelah tiba di kaki bukit, Ouyanglan berhenti dan Song Bu otomatis berhenti pula. Buko, penjahat yang menculik Hui Moi itu tentu lihai sekali. Buktinya dia berani menculik Ouyanglan di depan biara siyaulim yang terkenal kuat dan para pemimpinnya ditakuti orang. Kukira orang yang memiliki kepandayan seperti itu tentu bukan orang yang tidak terkenal. Julukan Banci bergigi emas tentu dikenal banyak orang kengow walaupun aku sendiri belum pernah mendengarnya. Apakah engkau pernah mendengar julukan itu? Buko Song Bu menggeleng kepalanya. Aku belum lama meninggalkan Pulau Naga, belum lama berkecimpung di dunia Kangau, Lan Moi. Aku pun belum pernah mendengar julukan itu. Sebaiknya kita sekarang membagi tugas, Buko. Engkau carilah orang yang berjuluk si Banci bergigi emas itu. Aku sendiri hendak mencari ke kota raja. Kenapa ke kota raja, Lan Moi? Hem, aku masih curiga kalau-kalau Ouyang Liang berdiri di belakang peristiwa penculikan atas diri Huimoi itu. Bukankah engkau mengatakan bahwa ia berusaha keras untuk membunuh Huimoi, kemudian berusaha keras untuk mendapatkan kembali Huimoi dengan maksud untuk dihadiahkan kepada Sri Baginda Kaisar agar dia mendapatkan kedudukan tinggi? Atau mungkin juga Huimoi akan serahkan kepada orang yang memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi di istana. Siapa tahu? Orang itu, biarpun ayah kandungku sendiri, ternyata amat jahat, serakah dan tega mencelakai istri-istri dan anak-anak sendiri. Aku harus menyelidiki ke sana, Buko. Baiklah, Lan Moi. Akan tetapi berhati-hatilah. Suhu Ouyang Li. Engkau masih mengakui dia sebagai gurumu Song Bu menghela napas panjang. Biarpun aku sendiri tidak suka melihat sepak terjangnya, tidak suka melihat dia mengabdi kepada Taika Meliuchin dan para rekannya adalah datuk-datuk sesat yang jahat, namun bagaimanapun juga dia adalah guruku dan sebagian besar ilmu-ilmu yang kumiliki adalah pemberiannya. Dan sebaiknya engkau bersikap hati-hati sekali. Para datuk sesat yang menjadi rekan-rekannya adalah orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu kepandayan tinggi, merupakan lawan yang berat. Apalagi kalau engkau berhadapan langsung dengan Taika Meliuchin. Dia memiliki kekuasaan besar, yang terbesar di seluruh istana sesudah Sri Baginda Kaisar. Baiklah, Buko. Aku akan ingat pesanmu dan akan berlaku hati-hati. Dua orang itu lalu berpisah mengambil jalan masing-masing dalam usaha mereka mencari Ouyang Hoi yang dilarikan penculik. Hayo cepat! Pangeran Yorgi membentak marah. Dia adalah seorang ahli silat yang terkenal sekali dengan ilmunya meringankan tubuh sehingga dia mampu berlari secepat kuda. Biasanya dia kalau melakukan perjalanan menggunakan ilmunya sehingga perjalanan berlangsung amat cepatnya. Kini, dengan Ouyang Hoi sebagai seorang tawanannya, dia harus berjalan perlahan-lahan karena gadis itu tidak dapat berjalan cepat. Tentu saja hal ini membuatnya mendongkol dan marah sehingga dia mengomel di sepanjang jalan. Kalau dia mau memondong gadis itu, tentu perjalanan dapat dilakukan lebih cepat. Akan tetapi dia tidak suka melakukan hal itu. Ada kelainan yang aneh dalam diri tokoh yang berdarah mancu ini. Dia tidak suka kepada wanita, makin cantik wanita itu, semakin tidak sukalah dia, bahkan condong membencinya. Wanita cantik membuat dia cemburu dan muak. Hayo cepat, keparat bentaknya lagi sambil mendorong punggung Ouyang Hoi gadis itu terhuyung-huyung ke depan. Ouyang Hoi menderita sekalilah letih luar biasa karena setiap hari dipaksa berjalan. Kaki dalam sepatunya sudah lecet-lecet dan membengkat. Rambutnya yang hitam lebat dan panjang itu awut-awutan, pakaiannya yang kedodoran itu kusut dan kotor. Wajahnya yang cantik jelita itu tampak pucatlah memaksa kedua kakinya untuk melangkah maju, akan tetapi dorongan itu membuat ia terhuyung-huyung dan akhirnya ia tidak kuat mempertahankan lagi dan terpelanting jatuh. Ouyang Hoi merebahkan tubuhnya di atas tanah, menempelkan pipinya pada tanah dan ia memejamkan matanya. Alangkah nyaman dan nikmatnya rebah setengah menelungkup di atas tanah berumput itu. Bau tanah dan rumput demikian sedapnya. Seluruh tubuhnya yang kelelahan itu berdenyut-denyut nikmat sekali. Mau rasanya ia seterusnya dalam keadaan seperti itu. Hayo bangun, keparat malas. Hayo bangun dan berjalan lagi. Kapan kita sampai ketujuan kalau engkau bermalas-malasan seperti ini? Hayo bangun atau akanku seret rambutmu bentak pangeran Yorgi berang. Perlahan-lahan Ouyang Hoi membuka kedua matanya, lalu perlahan ia bangkit duduk. Kini ia mengangkat mukanya memandang kepada pangeran Yorgi, sikapnya tenang. Dan berani, pandang matanya menentang mata penculinnya penuh tantangan. Pangeran Yorgi, daripada engkau menyiksaku seperti ini, lebih baik bunuh saja aku. Aku sudah tidak kuat berjalan lagi. Kalau engkau hendak membunuhku, lakukanlah dan semoga Tian akan mengampunimu. Hem, kalau saja aku tidak takut pada ia yang menyuruhku, untuk apa aku bersusah payah menjagamu setiap hari? Engkau tentu telah kubunuh di depan kuil siaulin itu. Hayo bangun, perutku sudah lapar. Kita makan di dusun depan sana, tak jauh lagi dari sini. Cepat pangeran Yorgi menyentuh pun dao yang hui dengan ujung sepatunya. Akan tetapi gadis itu tetap berbah terkuai dan ketika pangeran Yorgi mengamatinya, dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu telah roboh pingsan saking lelah dan kehabisan tenaga karena lapar. Sialan Yorgi memaki dan membuang ludah ke kanan. Lah pingsan kelelahan dan kelaparan. Terpaksa harus mencari makanan dan minuman untuknya. Sialan dia lalu menggunakan jari tangannya menotok kedua pun dao yang hui yang pingsan itu agar kalau gadis itu siuman dari pingsannya, ia tidak akan dapat bergerak dan tidak dapat melarikan diri. Setelah memaki beberapa kali lagi, Yorgi melompat dan seperti terbang saja dia sudah meninggalkan tempat itu menuju ke dusun yang sudah tampak genting rumahnya dari situ. Oh yang hui menggeletak lemaslah tidak mampu menggerakkan kaki tangannya. Begitu siuman dari pingsannya, ia membuka matanya dan matanya silau oleh cahaya matahari yang menembus celah-celah daun pohon. Kemudian ia teringat bahwa ia tadi terguling jatuh ke atas tanah, dimarahi dan dibentak Yorgi lah merasa heran. Yorgi tidak ada lagi disitulah hanya seorang diri. Hal ini mengejutkan, mengherankan akan tetapi juga menggirangkan hatinya lah harus cepat pergi dari tempat itulah menjadi bersemangat kembali, lupa akan kelelahan dan kelaparan yang menggerogoti perutnya lah berusaha bangkit, akan tetapi tidak mampu menggerakkan seluruh tubuhnya lah hanya menggeletak lemas, sama sekali tidak berdaya. Pergaulannya dengan keluarganya dan dengan Sin Chu membuat ia mengerti bahwa ia tentu telah ditotok oleh Pangeran Yorgi sebelum ditinggalkanlah merasa nelangsa kembali dan teringat kepada Sin Chu. Kalau saja ada kekasih atau tunangannya itu di situ, Pangeran Yorgi tentu akan dihajar dan ia dapat diselamatkan. Hatinya diliputi kedukaan. Baru saja dia terangkat dari keadaannya yang membuat ia selalu gelisah ketika masih berada di rumah Chia. Ma, bertemu dengan Sin Chu, kemudian bertemu dengan ibu kandung, bahkan lalu ditunangkan dengan Wang Sin Chu pria yang dikagumi dan dicintanya, baru saja ada cahaya terang bersinar dalam hidupnya, membuatnya bahagia sekali, sekarang secara tiba-tiba kebahagiaan itu direnggut orang dengan paksala membayangkan dengan sedih betapa Sin Chu, ibu kandungnya, Li Hang, dan Gan Hoxan tentu menjadi gelisah bukan main kehilangannya. Melihat sikap Pangeran Yorgi yang seperti orang gila dan kejam sekali itu, hampir tidak ada harapan baginya untuk dapat lolos dari tangannya, untuk dapat bertemu dan berkumpul kembali dengan orang-orang yang ia cinta, hatinya menjadi gelisah sekali. Biarpun ia sudah pasrah kepada Tuhan, namun bayangan-bayangan mengerikan yang mungkin menimpa dirinya membuat gadis itu ketakutan dan tanpa disadarinya, air mat mengalir keluar dari kedua pelupuk matanya. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki dari arah belakang kepala nyala terkejut dan mengira bahwa Pangeran Yorgi yang datang. Kernudian kedua pundaknya ditotok orang dan ia pun dapat menggerakkan tubuhnya kembali. Karena menduga bahwa orang yang membebaskan totokannya tentulah Pangeran Yorgi, maka O yang hawi bangkit duduk dengan malas-malasan dan siap. Untuk tersiksa lagi harus melakukan perjalanan yang berat dan jauh dengan kedua kaki yang sudah membengkat. Hwi Mo Lila terkejut, memutar tubuhnya dan matanya terbelalak melihat bahwa orang yang berada di depannya, yang berjongkok sambil tersenyum, sama sekali bukan Pangeran Yorgi, melainkan Tan Song Bu. Buko. Ah! Buko, O yang hwi menjerit dan saking gembiranya, saking lega dan juga terharunya, ia menubruk dan merangkul pemuda itu sambil menangis. Selama hidupnya Song Bu belum pernah bergaul dekat dengan wanita, apalagi memeluknya. Kini dia terpaksa memeluk karena O yang hwi merangkulnya dan jantungnya berdegup keras sekali merasa aneh. Kulit tubuh orang yang dipeluknya itu demikian halus, demikian lembut dan hangat. Timbul rasa sayang yang amat besar dalam hatinya terhadap O yang hwi. Hwi moi, kenapa engkau sampai begini Song Bu mengelus rambut yang kusut itu, meraba muka yang basah air matu itu? Apa yang terjadi denganmu? Mana itu orang yang menculikmu? Hwi moi mendengar pertanyaan itu, O yang hwi teringat akan. Penculiknya dan rasa takutnya timbul kembalilah melepaskan rangkulannya, lalu bangkit berdiri dan memandang kesekeliling. Hati-hati, buko. Dia, dia manusia iblis itu, dia lihai sekali, sembuh juga bangkit berdiri dan memandang kesekeliling. Di mana dia, ehwi moi. Di mana penculik itu tanyanya dan hatinya sudah menjadi marah sekali. Tiba-tiba terdengar suara tawannya ring meninggi. Hai hai he he. Bocah tampan dari mana berani mengganggu tawanan Ku Song Bu cepat memutar tubuhnya dan dia hanya melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tinggi kurus, mukanya tampan dan senyumnya genit, matanya juga melirak-lirik genit seperti seorang wanita, ketika tersenyum, ada kilatan emas pada giginya. Sekali pandang saja yakinlah sudah hati Song Bu bahwa dia berhadapan dengan orang yang berjuluk si banci bergigi emas yang menculik Ouyang Hui. Mukanya menjadi merah dan hatinya panas sekali karena marah. Hem, kiranya engkau ini jahannam yang telah menculik adik Ouyang Hui? Sekarang engkau bertemu dengan aku, berarti engkau akan mampus untuk menebus dosamu pangeran Yorgi. Sudah melihat ketampanan pemuda itu dan hatinya tertarik sekali pangeran peranakan mancu ini memang mempunyai kelainan, yaitu selain membenci wanita dia pun suka sekali kepada pria tampan dan muda. Setiap kali melihat seorang pria muda yang tampan, gairah berahinya berkobar. Mendengar ucapan Song Bu yang bernada marah itu Yorgi tersenyum genit. Air, orang muda yang tampan, orang muda yang gagah. Mengapa kita harus saling bermusuhan hanya karena seorang wanita? Orang muda, daripada kita mesti bermusuhan, lebih baik kalau kita bersahabat, bukan? Keparat, engkau tentu yang berjuluk si banci bergigi emas itu, bukan? Kulihat engkau ini hanya seorang gila yang sudah bosan hidup bentak Song Bu. Hehehe. Bagus sekali kalau engkau sudah tahu siapa aku. Akan tetapi engkau tentu belum tahu bahwa si banci bergigi emas adalah seorang pangeran. Aku adalah pangeran Yorgi. Kalau engkau mau menjadi sahabat baikku, engkau akan hidup mulia dan terhormat. Marilah kita bersahabat orang muda. Gila. Siapa sudi bersahabat denganmu? Aku jijik dan muak melihat sikapmu yang seperti orang gila. Aku bahkan ingin Membunuhmu bentak Song Bu. Kini pangeran Yorgi menjadi marah pula. Sepasang alisnya berkerut dan pandang matanya tidak manis lagi, senyumnya menghilang dan kini mulutnya cemberut. Orang muda, engkau sombong sekali. Baiklah, kalau engkau lebih suka mati, aku akan melempar nyawamu ke neraka. Akan tetapi sebelum mampus, katakan dulu siapa namamu. Dengar baik-baik agar engkau jangan mati penasaran tanpa mengetahui siapa yang membunuhmu. Aku adalah Tan Song Bu. Tan Song Bu, engkau tidak mau kuajak hidup bersenang-senang di sorga, biarlah ku kirim engkau ke neraka bentak pangeran Yorgi dan dia pun menerjang dengan serangan yang dasyat. Tangan kirinya menampar ke arah muka Song Bu, dan pada detik berikutnya tangan kanannya mencengkeram ke arah perut pemuda itu. Serangannya ini hebat bukan main. Selain mengandung hawap pukulan yang amat kuat, juga gerakannya cepat sekali. Wu-u-u-ut, plak Song Bu juga bergerak cepat. Tamparan ke arah mukanya dapat dialakan dengan miringkan tubuh dan dia melangkah mundur sambil menangkis cengkeraman ke arah. Perutnya. Ketika kedua lengan bertemu, keduanya merasa betapa lengan mereka tergetar, tanda bahwa tenaga lawan amat kuatnya. Song Bu tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk menyusupkan serangan kedua. Dia sudah membalas dengan serangan yang tidak kalah dasyatnya. Dia mainkan ilmu silat liong tukun, silat sakti pulau naga, yaitu silat aliran pulau naga yang menjadi silat khas pulau naga yang diciptakan Ouyengli. Dan untuk melengkapi silat ini, dia menyerang dengan pengerahan angtok chiang, tangan beracun merah, yang merupakan ilmu andalan pulau naga. Kedua tangannya berubah merah sekali. Kedua tangan ini mengandung hawap beracun yang amat hebat. Terima kasih telah menonton!